Satu... Dua... Tidak! Ini baru sih, ini baru keren! Basah kuyuk! Ayo! Tidak! Parrot fish! Memang dipilih yang merah? Iya! Rasanya tapi yang paling enak yang merah ini. Ini di sini bilangnya jamur barat? Iya! Yang ini jamur kayu ya, dia memang tumbuhnya di kayu-kayu lapuk. Ini kayaknya nggak pernah ya dimakan yang ini ya? Iya, nggak pernah kalau ini. Ada yang masih usaha keluar di rumah ini, menghasilkan sekitar 5.000 anak itik ala bio per minggu. Satu... Dua... Tidak! Ya! Balap sampan layar merupakan permainan tradisional kebanggaan masyarakat pegerungan besar Madura. Menjadi unik karena alat transportasi untuk mencari ikan ini, seringkali dialih fungsikan menjadi sarana adu ketangkasan. Baru... Ini baru seru... Masak kuyuk! Angin menjadi sumber tenaga utama permainan ini. Biasanya lomba dimulai ketika kencangnya angin dapat menggerakkan layar. Satu sampan diisi minimal dua orang. Satu bertugas memegang kemudi, yang lain mengarahkan navigasi. Sekali perlombaan dilakukan dua putaran dengan bendera sebagai tanda rutanya. Ini baru nih, ini baru keren! Jadi kalau misalnya pas banget dapat anginnya, dia cuman punya katir atau sema-sema ini cuman sebelah. Jadi kalau misalnya dipasang dua-dua, jadinya lambat. Selama perlombaan, angin yang menjadi sumber tenaga tak selalu stabil. Tinggi rendahnya kekuatan angin harus mampu diperhitungkan. Kecermatan membaca arah angin dan kelihayan mengendalikan kemudi menjadi acuan yang juga harus diperhitungkan jika ingin memenangkan pertandingan. Tak jarang air yang masuk ke dalam sampan menghambat laju kecepatan. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk mengatasi kondisi ini. Bayangin repotnya. Sampan sekecil ini isi tiga orang. Nah, yaitu. Jadi memang diperlukan komunikasi yang baik. Kalau enggak, resikonya juga tinggi nih. Perlombaan sampan layar biasa dilakukan pada siang hari atau ketika air laut mulai bergerak pasang. Pada waktu tersebut, intensitas pergerakan angin biasanya mulai kencang. Derasnya arus ombak menjadi tantangan yang harus diperhitungkan tiap peserta. Pokoknya kalau misalnya layarnya di kiri, kita harus duduknya diberatkan ke kanan. Nah, giliran seperti ini terbalik. Arah kebaliknya, duduknya berat ke kiri. Wah, laju! Pada awalnya, sampan layar atau dikenal juga di sini dengan sebutan layar gapel adalah serana utama untuk mencari ikan di pesisir laut. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat transportasi ke pulau terdekat untuk berdagang. Keberadaan perahu mesin tak membuat sampan layar ini punah. Bahkan perahu bertenaga layar ini kini telah menjadi simbol kebanggaan masyarakat pagerungan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini hal yang unik lagi dari Kiluan. Apa? Nah biasa lah kalau masyarakat pesisir makannya ikan. Tapi di saat mereka jenuh makan ikan, kreativitas muncul. Pak Amin bilang biasanya makan tembikil. Apa itu tembikil? Dia biasanya hidupnya di antara sela-sela batu ya Pak. Nyarinya pake ini, kayak obeng. Di bawah-bawah sini banyak? Banyak. Belum ngebayang tembikil kayak apa? Saya juga belum ngebayang, udah sok langsung nyari. Ayo Pak! Tembikil bernama Latin Siton Species termasuk dalam kelas poliplakophora. Hidup menempel pada bebatuan sampai dengan kedalaman sedang. Warga sekitar biasa mencarinya di pinggiran pantai di antara bebatuan karang yang masih tersentuh air laut. Ada agak keras memang. Dia nempel di sela-sela batu itu memang keras. Dan posisinya di saat nempel itu terbalik begini. Jadi dicongkel. Dalamnya seperti ini dalamnya. Memang orang di sini makan? Makan. Atasnya seperti ada cangkang. Ada cangkang yang tepatin. Atasnya ada cangkang keras. Dan ada bulu-bulu. Seperti bulu babi, tapi tidak setajam bulu babi. Hewan golongan moluska berbuku ini dilapisi delapan lembar kapur yang pipih bersusun. Badannya dikelilingi gridel atau gelang ketapel yang kenyal. Makanannya berupa rumput laut, mikroorganisme, dan juga batuan karang kecil. Salah satu pertahanan dirinya adalah dengan cara menggulung badannya dengan kuat, persis seperti terenggiling. Dia kalau misalnya dibiarkan terlalu agak lama gitu, diangkat. Ngelengkung nih, lihat jarinya. Dijin-ijin. Dan dia menghisap ya. Kayak ada nyedot-nyedot gitu. Rasanya kayak apa, Pak? Kayak ini kikir. Kayak keras ya. Ya sih, ini memang kerasa, keras banget. Alot gitu. Nah ini nanti bulu-bulu halusnya ini dibersihin. Cangkang kerasnya ini nanti dibuang. Baru bisa diproses masak ya, Pak. Tembikil dicuci bersih, lalu direbus hingga mengeras. Setelah dibersihkan, cangkang dan bulu kiki laut ini direbus untuk yang kedua kalinya. Dicampur dengan bumbu pelengkap seperti bawang merah, bawang putih, garam, dan daun cangkil. Dicampur dengan bumbu pelengkap seperti bawang merah. Melawan. Sebenarnya alot. Mantap. Kayak kikil bener, tapi ini lebih ceras dari kikil. Sebenarnya rasanya sendiri plain, gak ada rasanya. Tapi ini karena bumbu-bumbunya aja. Nah ini daun tangkilnya, ini yang bikin seger. Daun melinjo ya, Pak? Ya, lamin. Jadi, most of all ini rasanya, seperti saya rasam karena ada daun melinjo-nya. Tapi ininya, ya, begitulah rasanya. Telu kilauan merupakan salah satu potensi bahari yang dimiliki Provinsi Lampung. Terletak di Kabupaten Tanggamus, ekosistem di kilauan masih sangat terjaga dengan pemanfaatan yang cukup bijak dari masyarakatnya. Ini yang unik nih. Lihat, finnya panjang banget. Dua kali panjangnya dari panjang fin normal. Ini memang begini kalau freedive, Pak? Iya, kalau freedive, biasanya finnya panjang-panjang. Biar? Iya. Cepat turunnya, jadi kita nafas, cadangan nafas itu lebih banyak. Cepat turun, cepat naik juga. Maksudnya, berarti di bawah itu lebih cepat pergerakannya ya? Lebih cepat pergerakannya, intinya sih itu. Ini baru kali ini nih ikutan freedive, mau spearfishing, tapi equipmentnya niat gitu. Terus kalau spearfishing jangan lupa, nggak harus sebesar ikannya, tapi secukupnya kita ambil sesuai kebutuhan aja. That's it. Itu intinya. Jangan terlalu kelebihan, sayang ikannya membazir. Bener, berarti ngambil secukupnya nih. Tua, tiga, ambil tiga aja kalau gitu. Oke, sudah siap turun, Kak? Oke, siap. Siap, yuk. Spearfishing adalah menangkap ikan dengan cara menyelam dalam waktu relatif lama, tanpa alat bantu pernafasan untuk menombak atau menembak ikan. Cara menangkap ikan ini termasuk yang paling ramah lingkungan, karena hanya ikan-ikan terpilih yang diambil dalam jumlah yang tidak berlebihan. Lihat Red Parrot Fish, warna yang merah, terlihat cerah menyala. Ikan ini sangat mudah ditemui di dekat bebatuan karang. Ini yang depan nih Parrot Fish, memang dipilih yang merah? Iya, pilihnya yang merah yang lebih enak di vile. Kalau Parrot Fish macam-macam jenisnya. Rasanya tapi yang paling enak yang merah ini. Yang paling enak yang merah. Ini kita mau bikin apa nih, habis ini sashimi atau di vile? Kita di sashimi. Di sashimi ya. Yang mana? Yang Parrot Fish merah. Parrot Fish merah, siap. Parrot Fish, terkenal dengan dagingnya yang lembut dan tebal. Dagingnya berwarna putih dengan sedikit duri. Ini pas banget nih nunggu sunset, nunggu juga sajian dari chef Tatal. Karena toko atur supermarket jauh, jadi kita pakai. Tidak adanya. Termasuk juga talenan, tidak ada kali di sini. Telenan, telenan nggak ada di sini. Telenan jadi fin, bukan fin jadi telenan. Aduh. Gue tinggalkan di sini. Telenan baik banget kecap asinnya. Ternyata baik banget kecap asinnya. Nah, coba. jeruk peras bener-bener seadanya tapi enak coba ya beneran enak serius ini on-camp ini tanpa ancaman sama sekali tidak dibawa ke kanan beneran enak tapi ada durinya gimana teksturnya pas banget buat sashimi enggak terlalu lembut tapi juga enggak keras ya enggak ngelawan digigit tuh masih juicy masih Chris Chris ya bener tapi ini hanya parrotfish yang merah aja ya sama yang biru oke kalau yang warna lain itu amis berarti enggak cocok buat sashimi ya ya itu kalau kita mau bikin apa yang dicari sesuai dengan keperluan ini dihabisin dong ya dihabisin semuanya enjoy the sunset dihabisin semuanya dihabisin semuanya